Welcome to our channel Inilah dia Mao Zedong, bagi orang-orang Cina beliau merupakan pahlawan besar Namanya dikenang sebagai salah satu pemimpin yang membanggakan negeri tirai bambu Sampai-sampai wajahnya terpasang pada lembaran-lembaran Yuan Namun Mao Zedong memiliki sisi gelap di masa lalu yang menyimpan peristiwa buruk Berikut ulasan dari Data Fakta khusus untuk kalian Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Masa Kecil Mao merupakan seorang tokoh penggerak revolusi yang menjadi bapak pendiri Republik Rakyat Cina Dia lahir pada 26 Desember 1893 di desa Saosan, Provinsi Hunan Ayahnya Mao Yichang adalah salah satu petani terkaya di Saosan yang memiliki watak yang keras dan sangat disiplin Sehingga membentuk Mao menjadi seorang yang memiliki jiwa pemimpin dan mandiri Dilansir laman kompas.com, Mao masuk SD di Saosan untuk mempelajari konfusianisme Meski ia tak begitu menyukai naskah klasik Cina Masih berumur 13 tahun, Mao dinikahkan oleh ayahnya dengan gadis berumur 17 tahun bernama Lu Yixiu Ia pun menolak untuk mengakuinya sebagai istri Melalui pengalaman tersebut, mendorong Mao Zedong sebagai pengkritik utama nikah paksa Selain fokus bekerja di sawah, Mao juga gemar membaca buku Kesedaran politiknya tumbuh setelah ia membaca buku kecil karangan Zheng Guanying Pada saat 16 tahun, ia pun masuk SMP di dekat Dongshan Dimana Mao sering mendapatkan penghinaan karena latar belakang petani Maka pada usia 17 tahun, ia pun memutuskan untuk sekolah di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan Menuju Ideologi Komunis Apa yang pertama kali terlintas jika mendengar kata komunis Tentu mengandung kontroversi jika berada di Indonesia kan Namun berbeda dengan Cina, negara ini merupakan bangsa komunis terbesar saat ini Komunisme di Cina ternyata berawal dari sosok Mao Zedong Beliau adalah nama terpenting dalam sejarah Cina modern Pada masa remaja, Mao pertama kali bersentuhan dengan ide-ide nasionalisme Sun Yat-sen Dilansir oleh Tirto.id, Mao ikut bergabung dengan tentara revolusioner Ketika pemberontakan melawan dinasti Qing pada tahun 1911 Namun ketika Republik Rakyat Cina terbentuk pada tahun 1912 Ia memutuskan keluar dari tentara dan meneruskan sekolahnya Nah, di masa inilah Mao berkenalan dengan ideologi barat Termasuk komunisme sehingga Mao tergabung dalam lingkaran komunis Cina Setelah menamatkan pendidikan mendengahnya pada tahun 1918 Mao merantau ke Beijing Dan pada saat itulah Mao berada di bawah pengaruh dua orang Yang menjadi tokoh utama Parti Komunis Cina atau PKC Yani Lin Dansao dan Chen Duxiu Di bawah arahan dua seniornya, komitmen Mao menguat pada komunisme Sehingga ia mendirikan cabang PKC di kampung halamannya Kemudian ia dipercayakan memimpin tentara merah melawan Partai Nasionalis atau Kou Mintang Hingga Perang Sipil meredah gara-gara Jepang menginvasi Cina pada tahun 1937 Atas alasan inilah PKC dan Kou Mintang bersekutu melawan Jepang Setelah Perang Dunia II berakhir, PKC dan Kou Mintang kembali menyerang Namun Kou Mintang kalah telak pada tahun 1949 Sehingga di tahun yang sama pada 1 Oktober Mao memproklamasikan berdirinya Republik Raya Cina atau RRC Disinilah awal mula pembangunan masyarakat Cina baru bercorak komunis di bawah arahan Mao Zedong Citranya memiliki dua sisi Pemimpin revolusioner yang dihormati sekaligus diktator komunis yang brutal Diktator negara dapat dengan mudah mengambil alih pemerintahan dengan semena-mena Tanpa keseimbangan hukum dan keadilan Negara-negara dengan label komunis cenderung memiliki pemimpin yang diktator Seperti Uni Soviet, Rusia hingga RRC Nah di Cina sendiri dilakukan oleh rezim Partai Komunis Cina di bawah arahan Mao Zedong Kekejamannya dalam memimpin Cina dengan melakukan pembunuhan massal Pembunuhan ini dilakukan dalam tiga tahap Yaitu pembersihan, rencana, dan peruduhan Mao memulai aksinya dengan cara menghancurkan tempat-tempat ibadah dengan para tokohnya Para pemilik tanah yang menentang rezim dibunuh Selain itu Mao juga membunuh setiap kriminal Pada tahun 1957 Rezim Mao melakukan tipuan berupa kampanye 100 bunga selama 2 bulan Warga diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan kritikannya Hingga para pelajar ikut serta dalam kampanye Dan beberapa dari mereka menentang pemikiran Mao Mereka yang menentang kemauan ditangkap dan dibunuh Selain itu, ia menerapkan Great Leap Forward Sebuah kebijakan untuk 5 tahun ke depan Untuk membangkitkan ekonomi Cina melalui industrialisasi besar-besaran Dengan memanfaatkan tenaga kerja murah Program ini kemudian gagal sehingga menjadi petaka besar Rakyat Cina ditimpak kris ekonomi dan pangan Hingga terjadi kelaparan terbesar dalam sejarah manusia Diperkirakan 30 juta orang mati karena mengalami kelaparan Menularkan penyakit seksual Tentu dimanapun setiap penyakit itu dihindari oleh orang-orang Terlebih lagi penyakit menular seksual Namun berbeda yang terjadi pada Cina di bawah pemerintahan Mao Zedong Ya betul, pada tahun 1966 yang dilansir oleh akura.co Mao diketahui sering mengundang 3 hingga 4 wanita sekaligus Untuk berhubungan intim secara bersama-sama Beliau konon percaya pada ajaran tau kuno Yang menyatakan bahwa pria perlu direvitalisasi secara berkala Agar tetap kuat Namun sumber juga menyebutkan bahwa aktivitas Mao ini Membuat banyak wanita tertular penyakit kelamin Mantan dokter pribadi Mao menerbitkan biografi Terjudul The Private Life of Chairman Mao Dalam buku ini, Dr. Li Zhishui Menulis tentang Mao yang menginfeksi beberapa wanita Dengan penyakit trichomoniasis Namun anehnya, beberapa wanita yang difoni setelah terinfeksi dari Mao Malah menjadikan penyakit menular seksual ini Sebagai sebuah status kehormatan Penyakit tersebut bagi para wanita adalah Sebuah bentuk kesaksian tentang hubungan dekat dan intim dengan Mao Jadi, setiap wanita yang memiliki penyakit menular seksual ini Pada masa kepimpinan Mao Akan menganggap dirinya memiliki serta sosial yang lebih tinggi Mengekspor wanita Cina ke Amerika Kalian tahu tidak Selama Mao menjabat pemimpin RRC Ada satu kebijakan unik yang pernah ia lakukan Kebijakan tersebut adalah Mengirim wanita Cina ke Amerika Serikat Itu terjadi di tahun 1973 Dimana Mao mengajukan tawaran itu pada pertemuan dengan penasehat keamanan Amerika Henry Kissinger Penawaran tersebut mengundang tawa dari para pejabat dalam pertemuan itu Dan Kissinger bercanda bahwa Amerika Serikat tidak memiliki tarif ataupun kuota Untuk wanita wanita Cina yang diimpor Pada awalnya, Mao hanya menawarkan ribuan wanita Cina yang akan dikirim Tetapi kemudian Mao menaikannya menjadi 10 juta kuota Mao beranggapan bahwa wanita yang diekspor akan mengarah pada perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina Dan meringankan masalah kelebihan populasi di negaranya Mao mengatakan bahwa Cina merupakan negara yang sangat miskin Serta populasi yang berlebih adalah wanita Membawa Cina menjadi negara besar Tentunya semua orang tahu kan kalau Cina menjadi salah satu negara maju yang diperhitungkan di dunia Di balik kejadian Cina yang berkembang pesat dan cepat dalam dua dekade terakhir ini Terdapat sosok yang begitu berjasa dalam membangun Cina hingga sebesar sekarang Ya, Mao Zedong lah yang telah mengantar Cina menjadi negara yang berbeda Berkat Mao, masyarakat Cina terlepas dari buta huruf Pada tahun 1979, Melek Aksara di Cina meningkat dari 20% menjadi 66% dari jumlah 540 juta jiwa penduduk Cina saat itu Selain itu, Mao melakukan revolusi besar-besaran pada kualitas kesehatan masyarakat Cina Mao mempermudah akses kesehatan, membangun fasilitas kesehatan dan juga poliklinik Hasilnya, rata-rata persenan hidup orang Cina dari yang awalnya 36 tahun Naik menjadi 64 tahun pada akhir tahun 1970-an Melalui Questions from Chairman Mao Zedong Atau yang dikenal di barat dengan nama The Little Red Book Mao telah menuangkan pemikirannya dan sukses menginspirasi banyak orang Buku yang diterjemahkan ke berbagian negara dan hebatnya telah dicetak semiliar kali Dalam rentang waktu yang cukup singkat antara tahun 1966-1971 Begitulah sederet fakta menarik dari sosok Mao Zedong Mulai dari prestasinya hingga sisi kelamnya Bagaimana menurut kalian?